Oke kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba bahas lagi terkait launcher dan disini saya masih menggunakan Asus Zenfone Macro M1 teman-teman Kenapa saya menggunakan Asus Zenfone Macro M1 karena Asus Zenfone Macro M1 itu menggunakan stok Android jadi kita bisa leluasa pasang banyak launcher seperti itu ya oke nah disini ini saya memasang aplikasi launcher dari APEC APEC launcher cuman disini aplikasinya yang free yang ada di Playstore teman-teman disini ya APEC launcher Nah jadi disini kita akan coba lihat apa saja perbedaannya antara APEC launcher yang Pro dan juga yang free Nah kita lihat disini untuk tampilan kalau tampilan sekilas ini mirip seperti Nova launcher ya seperti itu ya oke di sini kita akan coba kita lihat langsung saja ke aplikasi atau ke APEC setting nah di APEC setting disini kita lihat ada homescreen Nah homescreen disini teman-teman ini bisa kita pakai ya seperti yang seperti ini kemudian juga untuk Scroll transisinya kita bisa rubah juga kemudian untuk wallpaper search bar dan widget widget Nah kalau di widget disini kita perlu eh berbayar ya untuk mengaktifkan overlapping widget widget indok juga ini kita bisa pakai itu harus yang Pro ya seperti itu nah kemudian carpet disini ya ini sama kita bisa pakai seperti itu dan juga disini ada APP tower ya sini juga kita bisa pakai ya Nah kita bikin kolornya ini seperti apa misalkan hijau seperti itu dan juga yang lainnya Scroll Scroll apa so scrollbar kemudian juga disini ada drawer style ya di sini kita bisa atur horizontal atau kita mau vertikal disini saya pakai vertikal saja selanjutnya disini untuk eh layout ya di sini layout kita bisa ubah kolomnya juga kita bisa perbanyak perkecil seperti itu temen-temen ya ini dan kemudian juga kini untuk icon size-nya kita bisa perbesar kita bisa perkecil nah ini keren seperti itu ini biar tidak membosankan seperti itu ya Oke kemudian juga kita lihat disini di bagian folder disini folder bisa menggunakan jenis dari fanline grade dan iOS seperti itu teman-teman ya Oke kemudian kita lihat disini di action dan gesture nah action dan gesture disini teman-teman ya di yang free ini kita tidak bisa menggunakan double tab sweep up dan juga tidak bisa menggunakan double tab sweep down Oke kemudian juga kita disini eh tidak bisa melihat aplikasi atau recent aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang dengan menggunakan mode gesture di aplikasi launcher ini enggak bisa teman-teman nah ya ini juga mungkin enggak tahu kenapa apa karena memang ini yang free atau yang pro bisa nanti kita buktikan Oke seperti itu dan ini kita coba lihat dan di apa namanya di hide aplikasi ini kita bisa pakai kemudian disini ada aplikasi log juga kita bisa pakai di kunci maksudnya dan juga times kalau times disini kita nggak bisa nih kita online nggak bisa nggak bisa kita melihat meskipun ini ada jaringan internet kita nggak bisa sepertinya ini perlu yang pro ya seperti itu kemudian kita lihat disini di notifikasi batch ini itu untuk menandakan bahwa si aplikasi ini free atau free trial seperti itu teman-teman dan kita lihat di sini untuk weather weather juga di sini kita bisa pakai ya dan untuk at with games nah widget times disini kita bisa pakai cuman kalau misalkan kita download itu ada harus nonton iklan terlebih dahulu itu paling males ya Oke kemudian di sini ini kita lihat di Advent setting di Advent setting disini nah ini kita bisa ubah bahasa cuman sayangnya tidak ada bahasa Indonesia teman-teman seperti itu ya dan disini set default loncernya saya menggunakan eh APEC launcher tentunya seperti itu nih cek update kita coba cek update saja ya kalau ada update bisa langsung update seperti itu dan untuk di bagian bawah disini ada backup dan restore nah ini kita bisa import data atau cat new backup dan sebagainya seperti itu dan untuk di bagian kebawahnya lagi ini ini APEC launcher Pro seperti itu nah ini berbayar ya APEC launcher Pro dan sayangnya juga kita bisa merasakan file seperti ini tuh hanya tiga hari kalau nggak salah ya kalau nggak salah nih kalau salah bisa koreksi atau komen di kolom komentar seperti itu ya oke teman-teman di sini saya sudah menggunakan APEC launcher yang Pro nah kita kita akan coba lihat di sini untuk di settingan seperti yang yang sudah saya tadi jelaskan di awal apa saja perbedaannya Oke sekarang kita masuk ke settingan di sini kemudian kita akan langsung ke home screen dan kita coba lihat di widget Oke sekarang untuk overlapping widget ini kita bisa pakai nah widget in dog nah ini kita juga sudah pakai ya seperti itu dan ini udah keren kita sudah coba bisa pakai allow ya seperti itu kita aktifkan saja yang pro-pro nya seperti itu kemudian di wallpaper juga di sini ya teman-teman kita allow saja izinkan nah nanti kita bisa atur ya web papernya banyak seperti itu kemudian kita coba di sini di gesture ya tadi di gesture Nah kita coba lihat di sini untuk aplikasi double tap sweep nah ini sudah bisa ya double tap sweep di sini ini saya akan coba untuk membuka aplikasi yang berjalan di latar belakang nah biasanya kalau aplikasi yang berjalan di latar belakang itu ini teman-teman ya nah ini so recent aplikasi nah ini saya coba ini double tap sweep ya seperti itu ataupun kita akan coba di sini sweep up ke bawah nah sweep ke bawah kita coba untuk membuka aplikasi yang ada di latar belakang nah ini seperti itu ya Oke sekarang kita coba lagi lihat di sini ada hidden apps ya kita bisa pakai sama ini aplikasi log juga ini bisa ya seperti itu kita coba ya di sini aplikasi log kita coba protect 10 aplikasi dan di sini kita harus diwajibkan membuat apa namanya pola ya di sini tepolanya kita Z saja seperti ini kita buka lagi buat lagi Z kemudian di sini kita confirm Oke Apec launcher kayak gini kita harus aktifkan ya izinnya harus aktifkan seperti itu baik ini sudah terkunci nah jadi aplikasi-aplikasi ini terkunci teman-teman nanti kita coba tes ya seperti itu kemudian di sini ada tema nah tema di sini tetap sama meskipun sudah pro di online di sini enggak tersedia ya ini enggak tahu kenapa Oke kemudian juga untuk download di sini sama seperti yang di free sebelumnya seperti itu Oke teman-teman karena tadi kita sudah coba setting-setting ya Nah di sini saya akan coba tadi yang sudah kita setting terutama di gesture di sini sweep down ini untuk melihat aplikasi yang berjalan terbelakang dan juga di sini yang fitur yang tadi Pro ya seperti itu kita double tab sweep eh apa double tab sweep up ya double tab sweep up seperti itu kita coba Apakah nanti keluar tidak keluar atau tidak gitu teman-teman ya Oke kita akan coba Nah selanjutnya tadi yang sudah kita kunci aplikasi kita akan juga coba Oke sekarang kita coba ya double tab ke atas nggak keluar nggak keluar teman-teman kemudian kita kebawah juga ini nggak keluar dan kalau misalnya yang di kunci tadi seperti Google Oke ini terkunci ini kita bisa buka nah seperti itu Oke kemudian juga di sini untuk Playstore ya Oh Playstore nggak di kunci yang pasti ini tadi yang saya lihat Google Chrome ini perlu kunci Nah begitu keluar ini harus dibuka lagi ini keren ya untuk fitur kuncinya seperti itu ya dan sayangnya di sini untuk gesture ini masih nggak bisa ya nggak bisa membuka aplikasi apa latar belakang jadi tetap kita kita harus menggunakan navigasi gesturnya atau navigasi sistemnya itu menggunakan yang tiga tombol ini sepertinya ya Nah kalau yang tiga tombol di sini bisa nih Nah kalau yang tiga tombol tinggal pijat yang ini bisa tuh kan nah ya seperti itu ya Oke tiga tombol bisa kalau gesture nggak bisa di sayang sekali ini sebetulnya ya ini nggak bisa nih kecuali ya kita coba yang kode sudah eh kecuali kita coba yang sudah saya bahas sebelumnya di iOS eh launcher ya iOS 15 launcher itu kita bisa melihat aplikasi yang berjalan di background dengan bantuan dua aplikasi ya yang pertama assistive touch seperti itu di sini juga kita bisa pasang si assistive touch untuk melihat aplikasi yang berjalan di background itu bisa sebetulnya kalau kita akali ya seperti itu Oke itu saja mungkin teman-teman ya di sini terkait pembahasan APEC launcher mudah-mudahan di sini ada info pentingnya dari teman-teman di sini apalagi yang mau coba APEC launcher yang Pro ya di sini sudah saya jelaskan di Asus Zenfone Mark Pro M1 tapi ya kalau di HP-HP lain mungkin bisa ya atau nggak tahu nih kalau di HP-HP lain seperti itu ya ini APEC launcher di Asus Zenfone Mark Pro M1 seperti ini adanya Oke itu saja mungkin penjelasan saya terkait APEC sponsor sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh